Media Korea Selatan Joins memuat hasil analisa dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, untuk partai terakhir Timnas Korea Selatan pada laga Grup B cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Timnas Korea Selatan bakal menghadapi Honduras dalam pertandingan hidup dan mati Grup B, Olimpiade Tokyo International di Stadium Yokohama, Rabu 28 Juli 2021. Sebelumnya, Joins menunjuk Shin Taeyong bersama 10 pakar lainnya untuk menjadi komentator berbagai cabang olahraga di Olimpiade Tokyo. Namun, komentator yang dimaksud bukan mengomentari pertandingan dari televisi, melainkan lewat ulasan dalam tulisan yang Taeyong di Joins, portal berita milik raksasa media Korea Selatan tersebut. Shin Taeyong lebih dulu mengulas penampilan Korea Selatan dalam dua partai Grup B. Selain itu, Shin Taeyong juga membahas kekuatan Honduras, yang pernah dihadapinya lima tahun lalu di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Timnas Korea Selatan yang masih ditangani oleh Shin Taeyong harus tersingkir dari Olimpiade Rio de Janeiro, setelah kalah oleh Honduras 0-1 pada perempat final. Saya pikir, Honduras yang sekarang lebih kuat daripada lima tahun lalu, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong telah cukup membuktikan bahwa ia memang menjadi pandit untuk Joins, bukan komentator yang sering salah arti selama ini. Selain dalam artikel itu, Joins juga telah merilis artikel analis Shin Taeyong untuk Timnas Korea Selatan sebelum Olimpiade Tokyo dimulai pada 19 Juli 2021. Artikel itu membahas pengalaman Shin Taeyong melatih Timnas Korea Selatan di Olimpiade Rio, dan polemik pemanggilan Kim Min Ji karena tidak terlepas dari klub China Beijing Guam. Sebelumnya, kabar Shin Taeyong menjadi komentator Olimpiade Tokyo digaitkan dengan melornya jadwal kepulangannya ke Indonesia. Shin Taeyong telah pulang kampung sejak 23 Juni 2021, dan PSSI memintanya untuk kembali pada 24 Juli 2021. Namun, pelatih berusia 52 tahun itu tidak meninggalkan Korea Selatan sesuai jadwal karena masih menunggu vaksinasi COVID-19. Sekjen PSSI Yunus Nusi bahkan sempat mengimbau Shin Taeyong untuk memprioritaskan Timnas Indonesia, alih-alih menjadi komentator untuk Olimpiade Tokyo. Saya menulis ulasan sebagai penonton, bukan mengomentari permainan. Jadi, saya menjelaskan kepada PSSI dan meminta pengertian mereka, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong juga menjelaskan penyebab lamanya pulang kampung ke Korea Selatan. Arsitek kelahiran 26 Mei 1969 itu masih menunggu vaksinasi dosis kedua sebelum kembali ke Indonesia. Setelah menerima vaksinasi dosis kedua, saya akan kembali ke Indonesia pada 9 Agustus 2021, kata Shin Taeyong. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada awal bulan depan. Tanpa Shin Taeyong, namun PSSI memastikan bahwa pelatih Jebulan Piala Dunia 2018 itu akan tetap mensupertasi kegiatan dari kampung halamannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.